Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami di channel Rania Corp dan di depan saya ini sudah ada mixer mixer lighting dengan merk Kingkong 256A dan ini dia cover nya Kingkong ini kendalanya adalah dia tidak mau connect dengan beam, parlet dan tidak mau connect lah dengan smoke, mini brood atau mini brush ataupun dengan lampu-lampu yang lain lampu lighting yang lain jadi semuanya tidak mau di connect dengan dia dia tetap nyala, tapi dia tidak mau memerintahin si beam atau lighting dan software nya seperti apa mari kita buka dulu dan ini saya tanggalin ya dan disini kita ada baut ya dan kita akan buka baut yang disini jatuh disini ada 3 baut ya dan ada 3 baut dan di juga kepalanya ada 3 baut dan kita akan buka dulu oke kerusakannya ternyata pada di bagian ini modul DMX nya dan ada kendala dan kita akan cek disini dia kendalanya dan ini hanya ada A dan B nya ternyata di jumper A dan B di jumper dan ini slot untuk USB dan ini power supply 5 volt 5 volt ini 5 volt 3 ampere ya 3 ampere dan ini dia dan ini GKC ini on off dan ini aja isinya di dalamnya dan sepi nya ini nah ini seperti ini aja ya lumayan juga dan kita akan cek lebih ringgi apanya yang kena selamat menikmati oke setelah penggantian ini ya ini IC nya IC nya nanti akan saya bubukkan juga ini karena gak tepat dengan mereknya dengan tipe nya ini mudah-mudahan bisa dibaca yang gak bisa nanti saya bubukkan aja apa yang harus diganti jadi bagian ini tadi kena udah saya ganti dan kita akan pasang lagi oke pemasangan seperti ini ya kurang lebih untuk power supply disini jangan sampai kebalik dan untuk socket USB disini dan socket untuk DMX nya disini jadi hanya ada 3 socket yang dilepasin kalau kita memasang ataupun melepasnya jangan lupa di lem tembak dulu ya lem tembak ini karena kita kan harus sering lepas-lepas pasang ya ibaratnya kita sering mobile jadi dia tertelentang artinya begitu jadi rentan lepas ini juga dari pabrikan yang lem lem plastik itu lem tembak plastik dan kita akan memasangnya dan pastikan ngetes dites dulu ke bawah lem beam nya atau parlet nya jika sudah connect baru dilem ya dan kita akan pasang bautnya ya dan setelah di repair colokan dan contoh beam nya dan kita colokin aja dan kita on dan beam nya juga di on kan dan kita akan menunggu restart booting ya restart booting maksudnya oke selesai adres adres nya 01 kita tekan 1 aja langsung ya mantap udah connect mantap cucu keren dan udah udah connect ya dan ini perintahnya dan ini ini buka terus nih katupnya pen dan ini pen tilt nya oke ya ini udah nyala oke 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 ya udah nyala dan ini dia mantap mission sukses dan ini udah di pecing ini ini belum di pecing jadi belum kenal ya ini baru saya reset kemarin karena saya panik mixer ini tidak connect sama beam nya karena ada yang core slab gitu jadi saya reset jadi ini patching nya hilang semua jadi gak berfungsi analog cukupnya ini ya udah kita main sini aja sih keren oke ya mantap dan sampai jumpa lagi di video berikut kami wassalamualaikum sub indo by broth3rmax